Intro Terdapat Moderatifi Desa Jangkong, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumnep hingga kini belum teraliri listrik. Dipastikan warga setempat belum bisa mendapatkan penerangan secara maksimal selama perayaan lebaran tahun ini. Sementara untuk Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan diklaim sudah teraliri listrik sejak sebulan lalu. Namun demikian PLN berjanji tahun ini akan memasang jaringan listrik sehingga tahun mendatang bisa mendapatkan penerangan maksimal saat merayakan lebaran sehingga tahun mendatang semua desa di daratan Kabupaten Sumnep sudah teraliri listrik. Kepala PLN Rayon Sumnep selamat menuturkan pasokan listrik pada perayaan lebaran tahun ini dipastikan aman sebab stok energi hingga kini masih surplus. Untuk tahun ini di Sumnep itu tinggal satu desa, desa Jangkong tetapi kemungkinan untuk tahun ini Jogkong sudah kerealisasi akan dilakukan pembangunan untuk perluasan jaringan listrik ke desa. Khusus perayaan lebaran, PLN juga menyiagakan tim gerak cepat di beberapa titik guna memberikan penerangan secara langsung ketika ada kerusakan teknis. Dari Sumnep Duralis, Madura TV melaporkan.